Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angguna Vena Umar, disini saya akan membuat rangkaian listrik seri dan parada. Yuk kita simak videonya, let's go! Halo, disini ada alat dan bahan, ada kabel, lampu dan dudukan lampu, saklar, batu baterai besar, rakban listrik, bunting dan cutter. Yang pertama, kita masuk ke dalam cara pembuatan rangkaian listrik seri. Pertama-tama, kita potong kabel menjadi ukuran yang lebih pendek. Setelah itu, kita pisahkan kabel yang berwarna merah dan berwarna putih. Nah, lalu kita kuliti kabel, kabel ujung kiri dan ujung kanannya kita kuliti semua. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita menguliti kabel, kita lanjut memasukkan lampu ke dalam dudukan lampu. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah itu, kita masukkan kabel yang sudah kita kuliti ke dalam lubang dudukan lampu yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita pasang saklar, masukkan kabel yang sudah kita kuliti ke dalam lubang saklar. Begitu pun pada lubang sebelahnya. Kita masukkan kembali kabel yang telah kita kuliti. Setelah selesai pemasangan saklar, kita lanjut pemasangan batu baterai. Dengan cara menggabungkan kedua batu baterai dengan menggunakan lakban listrik. Nah, setelah itu, kita tempelkan kabel yang telah kita kuliti ke bagian belakang batu baterai kubu negatif. Nah, selanjutnya, kita tempelkan kembali kabel yang telah kita kuliti ke bagian belakang batu baterai kubu positif. Nah, jika telah selesai pemasangan, lampu seri siap digunakan. Taraaa! Yang kedua, kita masuk ke dalam cara pembuatan rangkaian listrik paralel. Seperti pada rangkaian seri, siapkan rangkaian seperti ini ya. Lalu, kita gabungkan ketiga kabel yang telah kita kuliti. Pelan-pelan, hati-hati tertusuk. Nah, begitu pun sebaliknya. Kita gabungkan kembali tiga kabel yang telah kita kuliti. Selanjutnya, setelah kita selesai menggabungkan kabel, lalu kita pasang saklar dengan cara memasukkan kabel yang telah kita kuliti ke dalam lubang saklar. Lalu, kita masukkan kembali kabel yang telah kita kuliti ke dalam lubang saklar yang belum kita masukkan kabel. Setelah pemasangan saklar, kita lanjut ke tahap pemasangan batu baterai. Itu dengan cara kabel yang telah kita kuliti tempelkan ke bagian kubu negatif batu baterai. Selanjutnya, kita pasang ke dalam kubu positif batu baterai. Nah, setelah selesai memasang batu baterai, rangkaian listrik paralel siap digunakan. Oke, sudah jadi guys. Selamat mencoba. Thank you for watching. See you guys. Semoga YouTube-nya bermanfaat ya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.